Mirsa video yang memperlihatkan seorang ibu protes terhadap petugas PPS yang diduga melakukan pelanggaran lantaran sejumlah kotak suara dipindahkan ke dalam rumah tanpa kehadiran saksi viral di media sosial. Suara tersebut merupakan dari TPS 6 Desa Kire, Mamuju, Tengah, Sulawesi Barat. Beginilah video viral yang memperlihatkan seorang ibu tengah protes menuding petugas PPS melakukan pelanggaran dikarenakan perekapan kertas suara dilakukan tanpa kehadiran saksi di dalam rumah. Bukan hanya perekapan suara, namun sejumlah kotak suara juga disimpan di dalam rumah tersebut. Usai melakukan penelusuran dan kajian, devisi hukum bawah seluka Bupaten Mamuju Tengah tidak menemukan adanya perekapan di dalam rumah sesuai isi dalam video tersebut, melainkan hanya aktivitas merapikan dokumen administrasi. Sementara itu kotak suara yang ditemukan di dalam rumah disebabkan oleh kondisi cuaca buruk, hingga kotak suara harus dipindahkan ke dalam masuk ke rumah warga. Terima kasih terkait mengenai video yang beredar itu tentu kami dari pihak Bawaslu tidak akan gegabah untuk menjustifikasi apakah itu menjadi dugaan pelanggaran atau tidak. Dan tentunya kami dari pihak Bawaslu akan melakukan proses gajian atau penelusuran terkait mengenai video tersebut. Sejauh ini data yang telah ditemukan ini penyebab beberapa kotak suara dibawa masuk ke dalam rumah itu seperti apa? Terkait mengenai kotak suara yang masuk ke dalam rumah itu, tentu setelah kami berkoordinasi di beberapa stakeholder termasuk saksi dari partai yang bersangkutan, ternyata kotak suara itu disepakati oleh saksi untuk dibawa ke teras. Dari Mamu, Jutengah, Wahid Ainius melaporkan.